selamat menikmati dan jangan lupa nyalakan dering loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel saya ini oke nah akhirnya sampai juga nih di tempat yang kedua nih sekarang saya masih berada di kecematan eh maksudnya di daerah kebupaten ponorogo tapi beda kecematannya sekarang saya berada di kecematan Sooko yang berada di kebupaten ponorogo Jawa Timur nah tadi kan saya berkunjung ke air terjun kokok ya walaupun itu tidak berhasil sekarang sekarang saya akan menuju ke air terjun selanjutnya yaitu air terjun peletuk namanya nah disini saya penasaran dengan air terjunnya karena saya lihat itu air terjunnya bagus ya di berbagai ulasan saya lihat di Google Maps atau di ulasan di beberapa youtuber yang sudah mereview air terjun ini nah dari informasi warga sekitar ya untuk menuju air terjun ini kita melewati hutan pinus nanti disini ada hutan pinus dan disini ada jalan setapak dan turun ke bawah ya ya semoga aja kita bisa turun ke bawah atau bisa mendekati air terjunnya itu mudah-mudahan ya gak kayak air terjun yang sebelumnya yaitu air terjun kokok yang kurang beruntung nah guys dari sini dari atas sini ya ini sudah terlihat jelas banget tuh air terjunnya air terjun peletuknya tuh nanti kita akan ke bawah guys nah sebelum saya kesini itu saya berkunjung terlebih dahulu di air terjun kokok untuk perjalanan kesini tuh sekitar 1 jam kurang atau jaraknya 20 kilo ya dari air terjun kokok dan itu menggunakan sepeda motor dan jalan jalannya kondisi jalan itu bervariasi ada yang jelek ada yang gak dan itu saya motong jalur ya jalannya ya jalan melewati desa-desa seperti itu ya nah sekarang saya sudah memasuki di hutan pinus ya ini mengingatkan saya pada di daerah Bogor Sukabumi nah ini dia hutan pinus ya ini adem banget disini adem suasainya enak sejuk ya dan suasainya juga sepi disini saya eksplor ayo terjun selalu sendirian teman-teman hanya mengandalkan google maps dan disini kayaknya kita turun ke bawah ya lewat jalan ke kiri apa masih lurus lagi oke disini ada jalan ya kita coba untuk turun ke bawah ya ke bawah lewat jalur ini sedikit licin ya jadi harus berhati-hati itu itu kayaknya ada tempat penampungan air ya karena di ya kayaknya di penampungan air nah disini ada yang nyadap buat ngambil getahnya ya getah pohon ini oke sepertinya masih turun ke bawah dan ini kayaknya di bawah situ ada jalur akses juga menuju ke sana ya ke sebelah kiri nah ini dia ini ada jalan setapak seperti kayak jalan akses utamanya ya menuju air terjun sepertinya seperti itu nah ini dia sahabat ya jalan utamanya semoganya bisa turun ke bawah ya atau mendekati ke air terjunnya gitu dari sini sudah mulai terlihat ya air terjunnya nah sekarang jalannya mulai menurun ya kalau disini kondisi jalannya termasuk oke ya walaupun jalannya setapak tapi rumputan yang tinggi-tinggi itu sudah dibersihkan jadi mudah ya untuk dilewatin tapi gak tau nih kalau disananya nih apakah enak apa jalannya enak seperti ini atau tidak saya gak tau selamat menurun menuju ke e-terjun peletuk yang ada di Ponorogo jalannya begini, lihat ini, ilalang yang tinggi banget selamat menikmati nah itu dia sahabat, air terjun ya air terjunnya sudah terlihat dari atas ini ini debit airnya, kalau dilihat ini cukup deras dan menurut warga sekitar atau menurut informasi yang saya dapatkan ini tingginya sekitar 30 meter ya kurang lebih segitu oke apakah disini ada jalan wah ini ngeri juga ya ini aku tutup semua ini terabas-terabas ngerinya kalau ini terperosok nah itu dia sahabat tuh air terjunnya wih ini bagus banget ya tuh jatuh air terjunnya tuh tidak langsung ke bawah tapi dia menghempas bebatuan atau tebingnya disana itu jadi airnya itu menyebar kemana-mana ya selamat menikmati nah sahabat semuanya disini saya sudah mencari jalan untuk turun ke bawah tetapi tidak ada jalan sama sekali untuk akses ke bawahnya ini saya bingung ini masih disini cukup lama juga untuk cari aksesnya disana buntu ya jalannya kayaknya ini saya kurang beruntung ya di air terjun kokok juga seperti ini gak bisa berdekat dan sekarang di air terjun peletu ini gak bisa turun ke bawah juga nah teman-teman itu di atas sana itu itu juga ada air terjun juga ya dari ke jauh sini terlihat ya air terjun yang paling atas itu walaupun tidak begitu tinggi ya dia kayak berundak gitu ya teman-teman di atas juga ada air terjunnya nah oke guys mungkin sekian dulu ya video dari saya di ponorogo ini walaupun kurang berhasil semoga menjadi video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya oke teman-teman terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton